Intro Hey yo what's up guys Kali ini aku akan menganboxing dan mereview Sebuah kamera Live streaming atau yang biasanya itu Kalian sebut sebagai kamera Webcam, oke jadi ini dia barangnya Boom Razer Q Dia adalah kamera yang Dibuat Razer untuk Orang melakukan live streaming Membantu orang melakukan live streaming Bahkan di bawah sini sudah ada tandanya OBS, OBS Ini kan salah satu aplikasi untuk Live stream juga, bahkan yang di Pocos ini sudah ada tulisannya Certified, sudah tersertifikasi Oleh Razernya, kalau ini Bakal bagus untuk digunakan Sebagai live streaming Jadi alasan utamaku, kenapa aku Membeli Razer Q ini adalah Kalian bisa lihat nih, disini ada lingkaran putihnya Ini ada lampunya Atau yang bisa disebut sebagai ring light Jadi kan lumayan hemat lah ya Kita membeli kamera Tapi kita juga mendapatkan lightningnya Kita mendapatkan lampunya Jadi kita bisa hemat Biaya untuk tidak membeli Ring light ataupun lampu-lampunya Dan ini adalah tampilan belakang boxnya Disini cuma tercantum beberapa info aja Tapi nanti kita akan Lebih dalami Aku akan juga menjelaskan Setelah aku Menganboxing kamera ini Disini ada segelnya Seperti biasa Kita akan buka dulu segelnya Wee 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 Apa nih? Wee Kita dapat What? Congratulation There is no turning back Gak tau nih Ini kertas-kertas apa nih Kertas dari Razer-nya Terus ini dong kameranya dan ini kita dapet handbooknya rasanya kayak tutorial cara pemakaiannya coba aku buka kali ya disini kita dapet ada stikernya ini sih tutorial-tutorialnya doang kurang lebih cuman buku-buku tutorial biasa di kertasnya yang ini tadi ada tulisannya nih webcam that opens the door to a whole new streaming experience sampai bakalan ditulis kayak gitu ya tapi kita akan membuktikannya langsung ya nanti ya kita coba ambil ya kameranya seperti apa jadi ini adalah kameranya dia ini pakai apa dia pakai USB dia pakai USB ini colokannya dia pakai colokan USB ada warna hijaunya itu show razor ya ternyata ya dan ini kameranya kita buka seperti ini nah jadi ini nanti kayak ditancapin gitu dijepit gini nah nanti cara pakainya akan seperti itu dan barang ini kelihatan nggak ringkeh nggak ringkeh bahasa ini siapa ya kayak nggak gampang rusak sih harusnya sih karena ini kayak padat dan gede dan lumayan berbobot juga nih ternyata nih kameranya ya dan di ring lightnya ini ada plastiknya kita akan cabut aja biar nanti kalau kita tes tidak mengganggu tentunya nah di sini nih ada tulisan razernya nih cuman mungkin nggak kelihatan lalu di sampingnya ini ini kalian bisa putar-putar ini fungsinya nanti untuk ngatur terang dari lampunya ini kalau nggak salah oh ini ternyata di bagian bawahnya ya ini dia juga ada kayak bolongannya ini tuh mungkin fungsinya kalau misalnya kita kayak mau tancapin ke apa gitu ya mungkin sih aku nggak tahu juga soalnya ya dan enaknya adalah kalau misalnya kalian mau bawa-bawa ini simple banget nih ini kan kalian bisa tepuk seperti ini kalian bisa lipat seperti ini udah lalu kalian tinggal masukin aja ke tas tuh jadi dia bisa dibilang mungkin portable sih ini setelah tadi aku mengunboxing Razerkyo ini jadi aku akan menjelaskan sedikit kalau kamera ini dia sudah HD video jadi videonya itu kualitasnya sudah HD atau HD dan kalian bisa mendapatkan fpsnya itu sampai 60 fps jika resolusinya itu 720p ya tapi juga bisa sampai resolusi 1080p cuman kalau kalian di 1080p nanti kalian cuma bisa dapat fpsnya itu 30 aja jadi misalnya kalian mau mendapatkan 60 fpsnya kalian berarti harus pasang dia di resolusi 720p dan balik lagi kenapa aku memilih Razerkyo dia ini adalah kamera dia punya ring light dan tentunya juga ada mikrofonnya jadi bisa dibilang 3 in 1 lah berarti selanjutnya aku akan mencoba untuk mengetes kualitas dari kamera ini akan aku bandingin dengan kameraku yang sedang aku gunakan untuk merekam sekarang yaitu Canon EOS M3 aku akan bandingin dengan Razerkyo ini kualitasnya kayak gimana selain itu nanti aku akan juga bandingin mikrofonnya kualitas mikrofon dari Razerkyo ini dan juga kualitas mikrofon dari headset Razerku juga dan kualitas mikrofon dari kamera ini nanti aku akan bandingin oke jadi kurang lebih seperti inilah perbandingan dari 2 kamera ini kualitas videonya seperti inilah disini ada Canon EOS M3 yang biasanya aku gunakan untuk merekam semua konten YouTube ku dan disini ada Razerkyo yang baru aja aku unboxing yang tentunya nanti akan aku gunakan untuk live streaming ataupun membuat konten dan suara yang kalian dengar dari tadi itu adalah suara dari microphone Razer Kraken versi PewDiePie ku ini dan kita akan mencoba menggunakan microphone dari Razerkyo ini ya ya seperti apa oke dan sekarang ini adalah kualitas dari microphone Razerkyo nya ya cuman disini mungkin terlalu noise karena disini ada PC ku juga yang menyebabkan suara dan masih ada suara AC juga tapi aku nggak tahu ya aku belum mengetes suara dari microphone Razerkyo ini seperti apa kok soalnya rasanya ini kecil banget ya cek cek tas 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 oke jadi itu aja aku nyobanya kayak gitu aja setelah kita mendengarkan kualitas dari microphone Razerkyo ini sekarang yang kalian sedang dengarkan ini adalah kualitas suara microphone dari Canon EOS M3 ku yang kurang lebih jaraknya ya lumayan lah segini setanganku ini nih sekarang microphone nya sudah aku kembalikan menjadi Razerkyo ini dan aku akan mencoba ya sekarang terangnya ring light nya ini seperti apa sih wuuu ini baru aku puter sekali nih ini udah lumayan terang ya kita puter lagi yang kedua tuh ini dua lagi ini ketiga empat lima lima tujuh lapan udah belum sih maksimal ya rasanya maksimalnya segini nih wuuu ini dia maksimalnya wow terang banget sih hahaha ini terang banget sih ini maksimal kalau kurang lebih sedangnya ya seginian lah nih ini sedangnya dan ini sekarang kualitas yang paling bawahnya aduh nah ini kualitas paling bawah mungkin sih segini udah cukup kali ya tapi ini masih ada apa namanya kayak kedip-kedipnya nih mungkin seginilah dan menurutku pribadi ya ini bener-bener akan berfungsi banget sih kalian gak perlu beli ring light dan ini enak banget juga ngaturnya karena kalian tinggal putar-putar aja dan waktu maksimal itu terang banget sih meskipun ini yang paling rendah tapi ini juga terang banget sih menurutku untuk menambah pengaturan dari Razer Q ini sendiri kalian bisa langsung mendownload dan menggunakan aplikasi official dari Razer yaitu Razer Synapse 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 aku gak tau sih bacanya gimana pokoknya ya inilah dia aplikasinya kita tinggal klik aja yang Razer Q ini nah cuman disini gak ada nih enable preview nya camera is currently in use by another application oh karena aku sedang menggunakan aplikasi lain untuk ngerekam jadinya kayak dia bertabrakan dan gak bisa tapi mungkin kalau aku matiin sih bisa ya dan disini kita bisa mengatur warnanya bisa dibilang kita mengatur warnanya style nya ini ada default, cool, vibrant, min, u ini seperti white balance nya ya berarti ini ada brightness, contrast, saturation oh ini juga ada white balance berarti yang ini untuk apa ini mungkin seperti filter nya kali ya coba disini ada advanced setting oh ini dia advanced setting dia mengatur lebih detail nya oh ya dia mengatur lebih detail nya ini dan setelah kalian atur tadi warnanya kalian bisa langsung masuk ke profile sini dan lalu kalian save aja jadi misalnya kalian punya banyak pengaturan nih kalian tinggal save aja kan jadi tinggal ganti gantinya lebih mudah oke jadi kurang lebih segitu aja aku menjelaskan tentang Razer Q ini pokoknya menurutku ini webcam nya sangat-sangat wow dan ring light nya ini tuh ini wiii ini bener-bener membantu sekali ya menurutku buat kalian yang masih bertanya-tanya dan penasaran tentang informasi detail dari Razer Q ini sendiri nanti aku akan kasih link nya di description di bawah kalian bisa langsung kesana dan cek aja jika kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di bawah atau DM di instagram kuhon underscore yohanes nanti aku akan berusaha untuk bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian jangan lupa kasih like di video ini share ke temen-temen kalian yang mungkin membutuhkan webcam atau kamera live streaming seperti ini dan tentunya subscribe channel ku dan jangan lupa juga untuk follow instagram ku thank you for watching i hope you enjoy semoga informasinya membantu kalian semua see you in the next video and as always my friend stay with bye 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 bye